Pemirsa polisi bersama petugas lembaga pemasyarakatan menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas narkotika Yogyakarta. Narkoba berupa ganja dan sabu tersebut akan diselundupkan ke dalam lapas menggunakan bola tenis. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas narkotika Pakem, Sleman, Yogyakarta ini kembali terbongkar. Petugas mendapati barang bukti berupa tiga bola tenis berisi narkoba jenis ganja dan sabu yang dibungkus dalam plastik warna putih. Bola tenis berisi narkoba tersebut diselundupkan dari luar dengan dilempar ke dalam lapas. Penyelundupan narkoba digagalkan tidak sampai ke pengesannya di dalam lapas meski tiga bola tenis yang dimasukkan dalam kotak karton berhasil melewati pagar pembatas atau tembok lapas narkotika. Sipir lapas yang menemukan adanya narkoba yang dilempar masuk lapas langsung melaporkan ke polisi. Dan setiap bola yang ditemukan berisi seratus hingga seratus lima puluh gram daun ganja serta dua paket sabu. Setelah itu juga ditemukan pipet serta kartu telepon seluler. Kita mendapat telpon dari lapas narkotika kelas 2A Gerasia. Bahwa di lapas telah ditemukan bola tenis hampir seperti yang pernah kita temukan disana. Kemudian ada beberapa yang dilimpahkan kepada kita diantaranya tiga bola tenis isinya dengan ada sabu namun sebagian besar ganja.